Terima kasih. 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 Sesampai. Tidak. Saudara. Terima kasih. Tuhan karena kita termasuk Tuhanku, Tuhan itu. Kalau Yesus Tuhan yang mengatakan Tuhan ini, tidak. Yesus mengatakan Tuhan ini puasa. Dia tidak termasuk dalam Tuhan. Lalu mengatakan Yesus Tuhan itu sudah beri. Dan Yesus sebagai program ini mengatakan doa memohon ampun kepada Allah. Ada dalam Isi Bukas, ada dalam Pintui, ada dalam Paskah. Itu memohon ampun kepada Allah. Jadi bagaimana mungkin dia bisa beriman kepada Allah? Kepatanya sementara Yesus, Rabai Yesus beriman kepada Allah. Dan percaya kepada Allah dalam melaksanakan doa membutuhkan. Dan ini bukti secara ada perhatian. Bapak tidak bisa dibantah. Jadi ini menguburkan kelihatan Bapak itu mengering. Bapak saya bisa berikan kesempatan dalam kesempatan ini. Buktikan. Bahwa apa Yesus yang mereka itu salah. Bahwa Yesus orang lain yang berdoa tentang keresahan Allah salah. Bahwa Yesus bermohon ampun kepada Allah salah. Bahwa orang-orang Yahudi bermohon ampun kepada Allah salah. Bahwa orang-orang yang keselamatannya adalah iman yang harus beriman dan berawasannya. Iman yang akan berkuatan dalam mati. Masa menangkah. Kata-kata Yesus. Oleh sebab itu, sekalian lagi saya masih menunggu. Bapak, kalau dibuktikan. Dibantai. Ini sekarang kembang dunia. Dibantai. Dibantai. Bapak, kalau tidak tahu saya. Bahwa Yesus memulai jalan keselamatan yang bukan seperti itu. Itu adalah Paulus yang diambil dan diajaran berjubah berhala. Itu diambil dan diajaran berjubah berhala. Ya. Jadi, di sini ada buku. Ya. Pencipta adalah yang di Bapak katakan. Itu adalah cipta Paulus. Paulus de Hitzbäger. Pencipta Pitos. Ajaran Kristen tentang penelusang-penelusang dengan darah. Ya. Hanya iman kepada Yesus. Iman bukan Kristus. Bapak. Nah. Ini adalah proses di mana pekerjaannya Paulus. Pekerjaannya Paulus. Bagaimana? Menciptakan fondasi dari Yesus Senaminat Yahudi. Dibajak keunjian dilatih menjadi Tuhan perjuangan hal. Maurystasi. From Jewish prophet to Gentai Doa. Yesus itu dari Nabi Yahudi dilatih menjadi Tuhan perjuangan hal. Dan untuk dilatih menjadi Tuhan perjuangan hal ini, menjadi Kristus yang kemudian dengan segala MNNN di dalam pekerjaan Paulus yang Bapak sampai pada panggian ini. Silahkan buku. Saya mau dapatkan sedikit. Tadi dari Yesus itu masalah bahwa pesempat Nabi Noah tidak melakukan hukum Torah. Dengan yang lain hukum Torah itu sudah tidak berlangsung lagi dengan rasanya ucapkan polus pada Roma pasal 7 ayat 6 saat kita datang tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari Bukum Tuhan sebab kita telah mati bagi dia yang mengguruh kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut dunia dunia dan terakhir Roma 7 ayat 6 adanya dan ini kita telah dibebaskan dari Bukum Tuhan sebab kita mati bagi dia yang mengguruh kita sehingga kita sekarang pelayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut Bukum-Bukum Tuhan saya akan lagi bahwa Yesus hidup Yesus hidup dalam Bukum Tuhan semua salinat yang dilakukan Yesus saat itu dalam melakukan Bukum Tuhan Yesus melakukan ibadah di sinagok ceramah dan sebagainya kemudian puasa semua salinat yang dilakukan Yesus adalah salinat-salin Bukum Tuhan tidak serbukum Bukum Tuhan yang dilanggar meskipun adalah perbuatan Yesus yang disabat itu yang sering diibadah semasalahkan oleh orang-orang yang dilakukan karena dengan tegas Yesus berkata di dalam Matrius 5 ayat 17 janganlah kamu menyatakan bahwa aku datang untuk meliadakan Bukum Tuhan kalau ditampai nabi aku datang bukan untuk meniadakannya mereka untuk menggenakinya karena aku berkata orang-orang sesungguhnya selama belum lenyap lapir dan bumi ini satu diolah dan satu titik pun tidak akan digiadakan dari Bukum Tuhan sebelum semuanya terjadi kalau tadi Paulus mengatakan Bukum Tuhan tidak berlaku ini bertentangan dan mengucapkan Yesus Yesus berkata tidak berubah dan tidak mengatakan Bukum Tuhan sampai naik kiamat di sana dikatakan sampai kelari dan bumi tetapi sekarang orang-orang itu mengatakan bahwa Bukum Tuhan itu belum pisah diolah yang sampai pandangan langit dan bumi sampai hari ini masih ada itu yang menjadi pertanyaan besar sampai hari ini bahwa Bukum Tuhan pilih nama sekali terima kasih terima kasih walaupun berbicara dari Muslim Pak Pendeta ada satu pertanyaan yang tidak dari Bia Muslim khususnya dari Ustaz Pak Pendeta kok mengatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Pak Pendeta tadi itu Pak Pendeta tidak bisa membutuhkan kebenaran jadi Pak Pendeta yang membutuhkan kebenaran itu menurut pembicaraan Islam jadi tetap bersih hukum Ustaz Munir minta bahwa Bapak Pendeta bisa menjaga buktikan kebenaran itu jadi bukan menggunakan kebenaran karena dia tidak hanya puas ya itu satu dan dari Ustaz Nedi dan besarnya bahwa Yesus itu hidup di dalam buku Torah tetapi kenapa Paulus luah dari buku Torah kalau memangnya Yesus itu hidup dalam buku Torah bagusnya orang Kristen Sekarang pun tetap menjalankan syariat buku Torah tapi jelas yang dilakukan oleh orang Kristen Sekarang sudah luah dari jalur buku Torah jalur adilai Yesus tapi masuk pada jalur Paulus moga Pak Pendeta di jalur kemudian dari sekarang Alkitab harus dibuktikan saya tidak akan debat khusus dalam hal itu ya saya sudah mengatakan tadi dasar debat Alkitab kalau memang dari dulu tidak mau setuju itu jangan ditujui maka debatnya tidak terjadi tapi itu sudah ditujui jangan bila sudah sendiri jadi kita sudah ketuju debat ini dengan dasar Alkitab maka secara implisit Alkitabnya harus diakui dan bukan dibuktikan lebih dulu kalau mau seperti itu dilakukan yang debat yang lain dan saya kira tidak ada orang manapun bisa membuktikan Alkitabnya atau kitab tujuhnya kalau misalnya saya cuma membuktikan kita berjadir pasal satu bahwa Allah menciptakan Alkitab 6 hari bagaimana teori ilmiah justru menentang jadi ada orang kosong harus membuktikan dan sebagainya kalau menerima saya menerima Alkitab sebagai kebenaran dan saya menggunakan dan itu dasar debat saya tidak akan membuktikan lagi lalu Yesus sebagai guru dan rabbi ya saya percaya dia guru dan rabbi saya percaya dia juga nabi saya percaya dia manusia dan menerima sebagai manusia dia guru dan rabbi tapi saya percaya dia juga Allah dia adalah Allah yang menjadi manusia kalau dia menjadi manusia dia jadi nabi tapi dia Allah dia adalah Tuhan jadi dia adalah satu pribadi dengan dua hakikat ilahi dan manusia lalu soal doa karena mohon ampun itu tidak ada urusannya dengan keselamatan jadi kami memang kalau kami berdoa kami mohon ampun tapi bukan berarti kami diselamatkan karena permohonan ampun itu pada karena ini tidak ada waktu pada waktu saya percaya saya langsung disini saya diselamatkan disini berdoa lagi saya mohon ampun itu mengampuni tapi saya sudah selamat lebih dulu bukan permohonan ampun itu yang menyelamatkan disini saya berdoa baik memang harus tembay bukan rule selamat karena selamatnya ada di sini masuk solganya ipples sana nanti tapi selamatnya disini jadi perbuat dan baik memang perlu dilakukan bukan belum selamat selamatnya sudah selamat dari cari keselamatan saya enggak cari keselamatan saya sudah punya keselamatan karena Washul saya yakin 8-8 saya manifested bukan harus selamat sudah sama lalu percaya kepada Yesus dan kepada Allah itu diimpastikan dalam Yohan 4, 6, ayat 4 percaya kepada Allah percaya juga kepada kubus jadi bukannya percaya Yesus tanpa percaya Allah Yesus sendiri adalah alam memang percaya alam percaya Yesus dan Yaakobus sudah saya jawab Yaakobus tidak mungkin menentang selama karena iman saja kisah ratus 15 di anggota Yesus tadi Yaakobus yang termasuk yang menjabat di baun apa yang menentang sendiri keputusan di anggota Yesus saat itu tidak mungkin jadi kalau Yaakobus mengatakan perbuatan baik itu ada yang dimaksud perbuatan baik yang membuktikan iman perbuatan baik setelah selama itu beda kalau Paulus tidak perbuatan baik tidak perlu perbuatan baik diartikan supaya selamat itu tidak perlu tapi kalau setelah sama hanya kalau perbuatan baik tidak ada sama sekali itu bukti dia tidak punya alam dan kalau tidak punya alam dia bukan Kristen dia tidak peduli tidak peduli lalu Paulus dari suatu penyebab berhal itu dari mana ya sumbernya pasti bukan alkitab lagi-lagi debat ini berdatakan alkitab pakai buku itu lagi buka alkitab debat ini datanya alkitab lalu kalau Pak Edi mengatakan Matthew 5 19 saya setuju kebaulat berlaku selama-lamanya lalu mengapa ada bagian-bagian tertentu yang dihapuskan coba dilihat dalam Ephesus 2 ayat 15 sebabnya manatinya sebagai manusia ia telah mengatakan mengutal dari segala perintah dan kebetuannya kalau Mak Edi mengatakan berlaku selamanya disini memantalkan kelihatannya berputangan tidak hukum tawaratnya diadakan berbena karena itu ada yang simpatnya seremonial bukacara ada yang simpatnya moral 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 berlaku seperti sebuah sebuah berlaku kemuwan jangan berlaku jangan berlaku sampai selamanya tapi berlaku yang seremonial halus sunnah larangan makan dan baginya itu dihapuskan dan putusan larangan makan yang melapuskan itu bukan paulus yang melapuskan adalah Allah sendiri tidak kisah sebuah 10 saya akan bacakan H10 yang berjalan dan ingin makan tapi sementara makan disediakan dibayar menurut kuasa ilan tanpa oleh yang terbuka dan bagian bagianya ada binatang berkambar binatang menjalankan di dalam makan keberadaan soalnya suara berkata bangun itu sembelan seakan itu tidak 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 sebab menemakan sesuatu yang haram dan tidak air kejahat dengan suara yang berkata apa yang datang Allah tidak berkata siapa yang berkata orang Allah Allah bukan paulus pendapatnya adalah dunia jadi bukan paulus yang lampuskan Allah lampuskan kalau kamu berkata memang di di saya untuk berkata sementara karena kita untuk membantu susah dan maka itu dihapuskan makanya sampai di lantang di lantang untuk berkata zaman berkata zaman zaman berkata itu itu memikirkan berkata berkata itu surat berkata dihapuskan semua berkata Ya begini ya Pak Rasul Ibu, ini kan ngomongin kan memang awalnya kan siapa datarnya soal Pak Bapak Rasul Al-Mitar. Sebenarnya di sini, itu bukan persoal yang misalnya, ini saya ambil coba ini, problem absin. Apakah Al-Qur'an itu adalah Nabi atau tidak? Menurut Qur'an. Maka saya akan membaca al-Qur'an meneliti Al-Qur'an sampai pada kesempatan bahwa ternyata menurut Qur'an memang, Muhammad adalah Nabi. Itu kesempatan, itu benar. Soal saya percaya al-Qur'an itu Nabi atau bukan, itu perkara lain. Tapi kalau saya mau jujur dengan bukti yang ada itu Qur'an, misalnya, katakanlah memangnya Muhammad itu Nabi atau bukan, pembahasannya hanya dari Qur'an, saya harus menjadikan Qur'an. Setelah saya pakai Qur'an, memang ternyata bukti cukup kuat bahwa Muhammad memang adalah Nabi. Maka saya harus setuju bahwa menurut Qur'an, Muhammad, al-Qur'an, soal saya percaya Muhammad Kari atau tidak, itu urusan lain. Nah, sekarang yang di persoal kita, selamat karena Iban, menurut Al-Qur'an. Persoalan yang sekarang, memang Al-Qur'an itu ada-ada selamat karena Iban atau bukan? Jadi, soal Pak Seri setuju atau tidak, itu urusan lain. Kalau memang tidak setuju, karena Pak Seri setuju bahwa Muhammad hanya memiliki al-Qur'an. Jadi, yang di persoal kita sekarang adalah problem asif. Karena saya sering kali, saya lihat bahwa ini, yang terbiasa menafsirkan, misalnya Pak Seri mengatakan bahwa, Bukan, Pak Seri mengatakan bahwa, bukan Pak Seri mengatakan bahwa, Bukan, Pak Seri mengatakan bahwa. Nah, sekarang buktikan bahwa, orangnya memang menafsirkan bahwa, dan kalau pasti, ternyata-ternyata yang benar, Tentang dikonsumsi, ayo, opsi RKI yang berbeda dan opsi RKI yang berbeda. Itu tadi, Pak Seri mengatakan bahwa, bukan suatu yang mempercayai kita, tapi asumsi, menurut kelihatan bahwa, apakah al-Qur'an yang berbeda. Ini, ya. Itu pertama. Lalu juga, tadi, Pak kami sudah kemungkinan ada banyak yang bukan cuma Taurus, tapi Pak, mungkin kami lihat tadi, Pajaran Taurus, sesuatu, apakah ada kaya-kaya yang lain, ayo, coba-caya yang lainnya. Kalau hanya dikontrol, itu kan cuma Taurus, bukan kembali-kaya yang lain, sesuatu. Bagaimana, Pajaran Taurus, bisa terlalu pas 15, Bagaimana, soalnya dia sebut 3, kejalanan ke-1, Bagaimana, kejalanan ke-1, kejalanan ke-1, kejalanan ke-1, 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 ke-1. Itu bagaimana, ya, Wak? Bagaimana, Pak? Lalu, kalau tak bilang, Yesus itu bilang, nanti, kemisi tanya, Pak. Boleh saya langsung? Saya cuma mau konfirmasi saja. Kapan Yesus bilang ini? Kalau Yesus bisa dapat pertanyaan satu, kapan, kapan bilang ini, Pak? Bukan saat ini, nanti, Pak. Ya. Oke, terus. Nah, jadi kalau memang, ya, seharusnya kemungkinan saya ini, memang bilang-bilang ini, saya mau tanya, kapan bilang ini, siapa yang bilang ini? Ya, siapa saksinya? Nah, kalau kita mau, ya, Pak. Sekarang, soal-kapan, kapan saat penegusan yang bikin, bukan ajaran Yesus. Yesus mengajakkan tahu, di seluruh tahun itu, ada yang namanya, korban penerus dosa, korban penerus salah, korban kapas dosa, dan sebagainya, itu dilakukan oleh keakhiran, di sebuah tahun yang dia tahu, itu mengajakkan keadaan orang. Tapi, dalam Yesus 23 ayat 10, ada yang ada seorang tempat orang, yang menyatakan akhirnya, dari korban penerus salah, yang buat kristus berdaya, itu pembuatan tetanus. Jadi, sebenarnya, konsep penegusan dosa, yang diadakan kristus, meneruskan agungan di Taurat, justru yang harus tahu, kalau Islam misalnya, menyelapuskan penegusan dosa, berarti, Islam tidak ada sambungannya dengan Taurat. Taurat, waktu bapak sudah ada, dan terima kasih. Kalau Ustaz, jadi Bapak Medita sudah ingin sampaikan, bahwasanya, untuk membukni harus sepakat ini, yang tadi Ustaz tanyakan, dia sudah cukup untuk membuktikan, buktinya mana lagi. Kalau tidak, saya akan mencari, saya akan mencari, jadi, kalau apa yang diberasakan itu, kita bisa diberapa, apa yang 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 itu, ya, di dalam beris persat, biar pembicaraan Kristen, sudah tidak bisa lagi membuktikan apa-apa, bahwa pembuktian sudah disampaikan, hanya dari kepada desa. Jadi, itu yang disampaikan. Cuma beris persatnya, yang membutuhkan dari surat. Tadi, ada Juhatnya, Yesus itu, juga manusia, Yesus itu juga Allah. Jadi, Ophiq, maka tadinya, berdasarkan satu perjanjian, yang ada di Bias Taurat Kristen, buat kesepakatan, tidak kepas, jadi hal kita bian, Jadi dia sudah menyampaikan kesepakatan seperti itu dan dia sudah menyampaikan dokter dan harga mati yang tidak bisa diperlukan oleh Biaisra. Sekarang anggapan dari Ustadz sendiri ini bagaimana apa yang disampaikan oleh Biaisra? Terima kasih. Jadi Biaisra tidak usah terawar takut Pak. Jadi tadi ini adalah satu contoh yang sangat bagus. Biaisra mengatakan bahwa kita percaya Nabi Muhammad itu adalah rasul karena Al-Qur'an mengatakan begitu, tidak bisa. Bapak juga dipercaya bahwa Al-Qur'an mengatakan Nabi Muhammad itu adalah rasul. Nabi Bapak percaya itu kalau Bapak beritanya oleh mana? Benar nggak Yesus itu apa? Nabi Muhammad itu adalah rasul. Tanya kepada tulisan-tulisan yang terdanggu. Apakah Al-Qur'an itu rasul? Itu begitu. Makanya ada yang percaya bahwa Al-Qur'an itu, Al-Qur'an itu krim kebenaran. Jadi untuk membuktikan kebenaran, tanya orang-orang, lihat sejarah Al-Qur'an itu apakah Nabi Muhammad itu rasul? Kalau itu berbuku, bahwa arti ayat Al-Qur'an tentang kemasungan Muhammad itu benar. Maksudnya semua, kesenaran saya kembali kepada Bapak. Bapak mengatakan bahwa setelah yang Bapak mengatakan bahwa Al-Qur'an itu benar, Tukur'an itu berbukti di mana? Bapak mengatakan bahwa diajarkan bahwa Yesus itu berdudus dosa, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa saya itu berdudus dosa aku. Karena apa? Sekarang Bapak mengatakan matinya Yesus membatalkan hukum taulah. Tukur'an Bapak, ini bernyata tidak benar. Kenapa? Yesus dimutus hanya terhadap orang Israel. Yesus was sent exclusively for the worship of Israel. Nah, orang Israel berdasarkan hukum taulah. Betul tidak? Sampai setahun, orang Israel berdasarkan hukum taulah. Tidak, melaksanakan berarti mereka mengikuti ajaran Yesus. Orang Kristen, orang Jelitai, orang Paisasol meraksanakan hukum taulah tidak? Tidak, berarti Bapak bukan mengikuti Yesus. Karena Yesus dikirim untuk Israel dan mengatakan kira-kira satu-satu ayu tamu dihilangkan di hukum taulah. Ingat Bapak. Bapak ini sebenarnya saya hirang. Ingat siapa? Kenapa itu Yesus? Yesus sama sekali ajaran apa yang dilakukan Yesus, pokoknya kita lakukan. Ayo cerita-cerita dulu katanya-katanya. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus berdoa. Yesus suju. Yesus menyebubah, apa-apa ya? Menyembahkan. Ingat Pak, pulpen di dalam perjalanan orang itu binatang. Tidak ada di dalam perjalanan orang, perjalanan orang, perjalanan orang, perjalanan orang yang mengorbankan manusia. Tidak ada paham. Kamu ada apa yang sebaiknya? Tidak ada. Ini tidak maksudnya memiliki banyak orang, perjalanan orang itu manusia, tidak ada. Jadi, oleh sebab itu, kalau kita yakin bahwa Alkitab itu benar, harusnya kita bisa berhubungan. Seperti saya katakan tadi. Sekarang, inilah. Sekarang kalau hanya Bapak mengatakan Tuhan atau Tuhan itu benar, kenapa Bapak ketika berkuliah, berbicara tentang Alkitab, Bapak punya realistria? Tidak mungkin Bapak Masjid, tidak mungkin Bapak Sarjana, kalau tidak ada referensi. Dan itulah tulisan dunia. Sama-sama dengan sekarang, buktikan di dalam dokumen atau di dalam sepahaman ke dalam pernyataan bahwa Yesus itu mengajarkan perlahan-perlahan, mengajarkan hanya beriman, dan tanpa perbuatan tanpa bersama-sama, karena itu pertentangan. Sehingga itu. Tadi, tidak pernah bahwa kita, awalnya ada Alkitab. Tetapi, saya ulangi lagi. Bahwa dulu zaman saya masih Kristen, Alkitab pun saya terlebih, itu juga banyak yang tidak benar. Banyak yang sudah diubah. Saya kasih contoh satu Ayah Sarjana. Pasti Pak Biasali dan Pak Estratorus menuju bahwa lipat Injil 4.000. Yang pertama kali ini adalah Injil Markus. Sebetulnya. Saya terserah tulisan Pak Buji juga. Jadi, dikatakan juga dalam indonesi notik. Injil-injilnya kopi-paster. Kalau zaman sekarang enak, zaman kopi-paster. Karena zaman dulu kan tidak ada. Jangan diusangan, diusangan, diusangan. Katakan manuskrip, manuskrip pun juga salinan tangan. Maka jangan heran. Ada manuskrip satu dengan manuskrip yang lain, beda-beda. Bahkan ada Injil, beberapa hal yang ditambah. Tambah juga ada. Jadi, Pak Biasali tadi mengatakan, ayo, kembali kembali kepada kita saja. Dasar pengendara, kita akan gali-gali-gali. Pak Bokeh, kita akan gali-gali-sang. Tetapi, Alkitab itu saya yakin bahwa banyak yang sudah diubah-ubah. Contohnya, dalam kitab Markus ini, Markus ini kita pertama lagi ada ya. Jadi, setelah waktu nanti itu kasih manus dan Matius. Itu nanti diambung kopi-paster dari kisah-kisah Markus. Kalau ada baca, 4 kitab Injil itu, semua isinya beri sama-sama. Mungkin sampai 70% kopi-paster semua. Karena kitab-kitab Injil itu ditulis dari kisah-kisah. Tidak, saksi langsung mengatakan bahwa saya, murid Yesus yang bernama ini, penulis ini. Tidak ada. Tidak ada kitab-kitab yang lucu. Penulis siapa kitab itu ada hanya manus saja. Yang lain-lain tanya-tanya siapa miliknya gak tahu. Bahkan kisah-kisah Tanah Masul pun tidak ada yang tahu sepenuhnya sendiri. Jadi, hanya berdasarkan kisah-kisahnya. Tapi lebih banyak kisahnya yang pro-pautus. Contoh Matius pasal 9 ayat 5. Katak-kisah kepada Yesus, Kerapi, Tetap kebahagiaan kami berada di tempat ini dan seterusnya. Tetapi di dalam kitab Matius pasal 17 ayat 4, Kata-kata Matius pasal 17 ayat 4. Kata-kata Matius pasal 17 ayat 4. Kata-kata Matius pasal 18 ayat 4. Kata-kata Matius pasal 18 ayat 5. Kata-kata Matius pasal 18 ayat 5. Jadi, Kalau saya pegang hakikat, Mana yang harus saya yakin di antara dua kisah ini? Dua-duanya benar? Gak mungkin. Dan maksud benar, Hanya ada satu yang benar. Atau dua yang salah. Yang terjadi di antara Rabi dan Tuhan itu. Perbedaannya angin dan bumi. Rapi itu dulu. Banyak sekarang digaikan di sana. Rapi-Rapi. Apa semua? Rapi-Rapi itu Tuhan Tuhan. Tidak mungkin. Meskipun di dalam beberapa perjadah lama, Dari sebetuluhan yang bisa berdiri Tuhan. Tapi Tuhan ini sebetulkan kebidiran. Ini Tuhan Tuhan. Ini disumpah dan sebagainya. Jadi yang bisa. Tadi kita harus bertiman-timan. Tadi Yisus begitu menurutkan. Padahal ayat pertama itu sudah diceritakan sebagai rakyat yang jauh dari Tuhan Tetapi di dalam rakyat itu baru menjadi Tuhan Apakah kita seperti ini? Saya harus menyakinkan Keselamatan, jangan ada gantungan di dalam rakyat dan rakyat yang memperapukan Harus yakin dan pasti Karena kepastian itu menentukan di akhir terakhir Kalau sudah meninggal ya tidak bisa membayar rakyat dan rakyat Mohon kita masih sedia apa? Terima kasih Saya mau mencapai keselamatan seperti ini Ini sangat sederhana Kalau Bapak mau membuktikan Terus ketemuan Nabi Muhammad itu rasul Ternyata itu mesti dianggap Tanyakan disana Benarkah Nabi Muhammad itu rasul menanyakan islam Semua mengatakan dia Dari zaman Nabi Muhammad itu asal-asal selamat Dan sekarang Bapak mau mengeceh ketuhanan Yesus Bapak datang ke Israel kebaik Allah Kan Yesus mengajak di bertalah Setelah tanya-tanya Bapak Yesus Tuhan Bapak bisa dikepukin Karena Yesus bukan itu kan Jadi sangat mudah diklarifikasi Mengapa Bapak Yesus ditakut untuk dianggap Karena ajaran yang disampaikan sekarang ini adalah ajaran yang dianggap dari Paulus Dan bukan ajaran Yesus Itu ajaran Yesus pasang Pak Yesus berani Dan bukan Bapak Asaludu Tapi kalau mereka memberi dianggap Kita akan melalui saja di lokasi Bapak Asaludu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton